Pada kesempatan pagi hari ini, kita masih berada dalam kitabul wudhu. Kita masih berada dalam kitabul wudhu. Bab yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini, kita mulai dari bab yang ke-30. Kala al-imam al-bukhari amirul uminin fil hadis, babu ghasli rizleyni finna alaini, wala iamsahu alanna alaini. Bab ghasli rizleyni finna alain, membasuh rizleyni kedua belah kaki. Yang ada di dalam dua sandal, wala iamsahu alanna alain. Dan tidaklah diperkenankan seseorang mengusap pada dua sandal yang dipakainya ketika ia berwudhu. Kemudian Musa Nefrahimahullahu ta'ala, beliau membawakan sebuah riwayat dengan sanatnya. Dari Sa'id al-Makburi, dari Ubaid bin Juraid, bahwasannya beliau mengatakan kepada Abdullah bin Umar. Ya Aba Abdirrahman, wahai Aba Abdirrahman, ra'aituka tasna'u arba'an. Saya melihat engkau melakukan empat hal. Lam'aro'ah dan min ashabika yasna'uha. Saya tidak melihat seorangpun dari sahabat-sahabatmu melakukan empat hal tersebut. Apa yang engkau maksudkan, wahai Ibn Juraid? Aku melihat engkau tidaklah mengusap dari dinding Ka'bah, dari pojok-pojok dinding Ka'bah, kecuali Yaminaini, kecuali Yamaniaini, kecuali dua pojok Yaman, maksudnya rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Wa ro'aituka talbasunni'a lasybtiyata. Dan saya melihat engkau memakai sandal sabtiyah. Ini sandal yang berasal dari kulit yang tidak ada rambutnya sama sekali. Wa ro'aituka tasbuhu bisufrati. Dan saya melihat engkau mewain terpakaianmu dengan warna kuning. Wa ro'aituka idha kunta bimakata, ahallan nasu idha ro'au hilal. Dan saya melihat engkau, apabila engkau berada di Mekah, melakukan talbiyah, apabila manusia, waraituka idha kunta bimakata, dan saya melihat engkau ketika engkau berada di Mekah, ahallan nasu idha ro'au hilal. Manusia melakukan talbiyah, apabila mereka melihat hilal. Sedangkan engkau tidak melakukan talbiyah, melainkan jika di hari tarwiyah. Kala Abdullah berkata, Abdullah ibn Umar memberikan jawaban terhadap pertanyaan ibn Jureyid. Amal arkan, ada pun pojok-pojok Baitullah. Fa'ini lam arah Rasulullah s.a.w. yamasu illal yamani yaini. Maka sesungguhnya saya tidak alam melihat Rasulullah s.a.w. mengusap, melainkan rukun yamani dan rukun hajar aswad. Wa amman ni'alu sibtyyah. Ada pun ni'al sandal sibtyyah. Sandal yang berasal dari kulit, yang sama sekali tidak ada rambutnya. Fa'ini ra'aitu Rasulullah s.a.w. yalbasu na'la alati la'isa fiha sya'run. Maka sesungguhnya saya melihat Rasul s.a.w. memakai sandal yang berasal dari kulit, namun tidak ada rambutnya sama sekali. Wa yatawadza'u fiha. Dan Nabi s.a.w. berwudu dengan menggunakan sandal tersebut. Fa'ana uhibbu an'al basaha. Maka saya pun suka, saya pun senang untuk memakainya. Wa amma sufratu fa'ini ra'aitu Rasulullah s.a.w. yasbughubiha. Ada pun sufrah. Maka sesungguhnya saya melihat Rasulullah s.a.w. mewantar pakaiannya dengan sufrah tersebut. Fa'ana uhibbu an'asbughubiha. Maka saya senang untuk mewantar dengannya. Wa ammal ihlal. Ada pun ihlal. Yang dimilakan talbiah. Fa'ini lam'ara Rasulullah s.a.w. yuhillu. Hatta yambaita bih rahilatuhu. Ada pun ihlal. Maka saya tidaklah melihat Rasulullah s.a.w. melakukan talbiah sehingga bangkit dan membawanya rahilatuhu kendaraannya. Ikhmanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada awal hadis ini. Alimau al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan babu wasli rijlaini finna'laini wa la yamsahu ala na'lain. Zohir dari perkataan beliau. Beliau berpendapat rahimahullahu ta'ala. Bahwa seseorang ketika memakai sandal. Ketika memakai sandal tidak boleh berwudu dengan cara mengusap sandalnya. Beliau mewajibkan orang yang memakai sandal untuk berwudu. Jika sandalnya dipakai maka kakinya tetap harus dibasuh. Tetap harus dibasuh. Ini tetap harus dibasuh. Tidak boleh diusap. Ini pendapat beliau. Hal ini berdasarkan perkataan Abdullah ibn Umar r.a. Yang kita baca tadi dalam hadis yang panjang. Bahwa beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa yatawadza'u fiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wa sallam berwudu dengan menggunakan sandalnya. Dohirnya menurut beliau. Nabi sallallahu alaihi wa sallam berwudu dengan menggunakan sandalnya tersebut berarti Nabi sallallahu alaihi wa sallam membasuh pada kakinya bukan mengusapnya. Karena dikatakan wa yatawadza'u fiha. Tidak dikatakan wa yamsahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam mengusap padanya. Namun wallahu ta'ala alamu bisawab. Pendalilan beliau di sini dibantah oleh sebagian ulama yang lain. Karena itu Syekhuna ketika beliau menjelaskan bab ini. Beliau mengatakan demikian. Ini adalah bantahan dari Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Atas orang yang mencukupkan diri dengan mengusap sandal. Dengan mengucap sandal dan kemudian juga kakinya. Apabila kakinya itu ada di dalam sandal. Lakinna hada do'ifun. Kata beliau tetapi ini adalah lemah. Ini adalah perkataan yang lemah. Jadi pendapat beliau dalam hal ini Allah ta'ala alam bisawab adalah pendapat yang lemah. Kenapa demikian? Karena datang dalam riwayat yang sahih. Dan riwayat ini disahihkan oleh siha lebani rahimahullahu ta'ala. Dari sahabat Mughirah bin Syubah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wa sallam Sesungguhnya Nabiya sallallahu alaihi wa sallam Dan beliau mengusap pada jauh robaini Pada dua alas kakinya Atau pada apa? Yang dipakai sebelum sepatu itu apa namanya? Kawas kaki. Pada dua kawas kakinya. Wan na'laini dan kedua belah Dan kedua sandal. Kedua belah sandal yang dipakai oleh Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hadis ini adalah sahih. Disahihkan oleh siha lebani rahimahullahu ta'ala Dalam irwa'ul ghilil. Hadis ini berikan penjelasan kepada kita Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Berwudu dan kemudian mengusap pada sandalnya. Nabi sallallahu alaihi wa sallam berwudu Dan kemudian mengusap pada sandalnya. Hal ini menunjukkan bahwasannya Kalau kita berwudu Kemudian kita memakai sandal Maka hukumnya seperti kita memakai sepatu. Kita boleh mengusap pada sandal kita Dengan tanpa membasuh kaki kita. Demikian juga diriwayatkan oleh Alimam al-Bayhaqi rahimahullahu ta'ala Alimam al-Bayhaqi rahimahullahu ta'ala Meriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhum Ketika beliau ditanya Kenapa sahabat Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhum Memakai sandal siftiyah Beliau mengatakan Ini ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Yalbasuha Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wa sallam memakainya Dengan demikian maka perkataan yang disebutkan oleh Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala Tidaklah kemudian memberikan isyarah bahwa seseorang ketika memakai sandal tidak boleh mengusap pada sandalnya ketika berwudu Namun kita padukan dengan ra'aitu yang lain Dan kita sebagaimana bolehnya kita mengusap pada sepatu yang kita pakai atau pada kaos kaki yang kita pakai atau yang lainnya yang kita pakai pada telapak kaki kita Kemudian hadis yang dibawakan oleh Musannif rahimahullahu ta'ala Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala ditanya oleh Ibn Juraid Ya Aba Abdirrahman Wahai Abu Abdirrahman Saya melihat engkau melakukan empat perkara Kemudian disebutkan empat perkara yang tadi sudah kita baca Yang akhirnya kemudian Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu Beliau memberikan jawaban Terhadap pertanyaan Abdullah Pertanyaan Ibn Juraid Tentang empat hal tersebut Beliau mengatakan Ammal arkan Adapun pertanyaanmu tentang Pocok-pocok Ka'bah Ketika seseorang tawaf di Baitillahil Haram Ketika tawaf sebanyak tujuh kali Ini disunahkan untuk mengusap Dua pojok dari Ka'bah Pojok Yamani Pojok yang menghadap ke arah Yaman Dan kemudian Hajarul Aswad Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu Dilihat oleh Ibn Juraid Hanya Mengusap Pojok Yamani Dan pojok Hajar Aswad Maka belum memberikan jawaban Adapun Pojok-pojoknya Ka'bah Baitillahil Haram Fa'ini lam'ara Rasulullah S.A.W Maka Sesungguhnya saya tidaklah melihat Rasulullah S.A.W Ya masu ilal Yaman Ya ini Nabi S.A.W mengusapnya Kecuali Dua pojok Yaman Dua pojok Yaman disini Maksudnya adalah Pojok Yaman Dan pojok Hajar Hajar Aswad Karena Nabi S.A.W Tidaklah mengusap Kecuali Dua pojok tersebut Maka Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu Tidaklah Mengusap Dari Pojok-pojok Dinding Ka'bah Kecuali Dua rukun tersebut Dalam rangka mengikuti Sunnah Nabi S.A.W Wa ala alihi wasallam Lakutkanalakum Fi Rasulillahi Uswatun Hassanah Sungguh telah ada Contoh Surita ladan yang baik Bagi kalian Pada diri Rasul Muhammad S.A.W Wa ala alihi wasallam Dan dalam beribadah Ka'idah yang Kita pegang Adalah Minallahi risalah Wa ala rasulil balag Wa alayna Taslim Risalah Itu berasal dari Allah S.W.T Kewajiban Rasul Muhammad S.A.W Adalah menyampaikannya kepada kita Dan kewajiban kita adalah Tunduk patuh Terhadap risalah dari Allah S.W.T Yang disampaikan oleh Rasul Muhammad S.A.W Kepada kita Tidak boleh kemudian kita Membuat perkara-perkara yang baru Dalam masalah peribadah Dalam masalah peribadatan kepada Allah S.W.T Kewajiban kita Mengikuti Sunnah Rasul Muhammad S.A.W Wa ala alihi wasallam Wa ammanni alu sibtiyatu Nah ada pun pertanyaanmu tentang Sandal sibtiyah Fa inni ra'aitu Rasulullah S.A.W Yalbasun na'la Alladhi laisa fiha sya'run Sesungguhnya saya melihat Rasulullah S.A.W Memakai sandal yang tidak ada rambutnya Jadi sandal yang berasal dari kulit Yang sudah di Dabur Yang sudah di Samak Dan tidak ada Rambutnya sama sekali Ini sandal Sibtiyah Karena Nabi S.A.W Memakai sandal sibtiyah tersebut Maka kata beliau Saya pun juga senang Untuk memakainya Fa inni ra'aitu Rasulullah S.A.W Yalbasun na'la Alladhi laisa fiha sya'run Wa yatawaddau fiha Dan beliau berwudu dengan menggunakan Sandalnya tersebut Ini yang sudah kita bahas tadi Permasalahannya Kita Tinggalkan Tidak kita ulang kembali Yang disini Ada sebuah iktibar Abdullah Ibn Omar Radiyallahu ta'ala anhu Beliau senang memakai pakaian Yang dipakai oleh Rasul Muhammad S.A.W Wa'ala'alihi Wasallam Beliau senang Memakai pakaian Yang dipakai oleh Nabi S.A.W Wa'ala'alihi Tetapi apakah hal yang seperti ini Istinanan Artinya Menganggap Bawasannya Hal itu adalah sunnah Yang kemudian Diwajibkan untuk Bagi umat ini Untuk mengikutinya Artinya ketika Nabi S.A.W Memakai pakaian tertentu Kemudian Disunahkan Disunahkan Bagi kita Disunahkan Bagi kita Untuk Memakainya Atau bahkan Kita diwajibkan Untuk mengikuti Nabi S.A.W Dalam Pakaian yang dipakai oleh Nabi S.A.W Atau sesuatu yang dipakai oleh Nabi S.A.W Jawab itu tidak Jawab tidak Dalam masalah pakaian Dalam masalah pakaian Penjelasan yang sahih Dari para ulama kita Adalah Sunnahnya kita berpakaian Adalah sesuai dengan adat Kebiasaan Kaum Kita Ya adat Kebiasaan Kaum kita Ini sunnahnya dalam Berpakaian Adalah sesuai dengan Adat Kebiasaan Kaum kita Kalau kaum kita Biasanya pakai apa Seperti di Indonesia Pakai baju kuku Pakai baju kuku Kemudian pakai Celan atau pakai Sarung Maka Itulah sunnahnya Dalam berpakaian Ada pun jika kemudian Kita membaca Hadis-hadis Nabi S.A.W Yang berkaitan dengan Pakaian Rasulullah S.A.W Rasulullah S.A.W Pakai pakaian yang seperti ini Kemudian kita Ingin Mencantah apa yang dilakukan oleh Nabi S.A.W Dalam rangka Kecintaan kita Kepada Rasul Muhammad S.A.W Maka seseorang akan mendapatkan Ganjaran dari sisi Kecintaannya kepada Nabi S.A.W Sehingga kemudian dia Memakai pakaian Seperti yang dipakai oleh Nabi S.A.W Namun ini pun juga secara Temporer Secara Temporer Sebagaimana Dikisahkan Dari Alimamu Ahmad Beliau Minta untuk dibekam Beliau minta untuk dibekam Kemudian Beliau memberi upah kepada tukang bekamnya Kemudian beliau beritanya Kenapa beliau lakukan hal itu Karena Rasulullah S.A.W Berbekam Kemudian Nabi S.A.W Memberikan upah kepada tukang bekamnya Maka saya ingin melakukan Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi S.A.W S.A.W Dalam hal ini Yang menjadi Baiznya Yang menjadi pendorongnya Adalah kecintaannya kepada Nabi S.A.W S.A.W Namun Seperti ini dilakukan secara temporer Bukan kemudian Merupakan Pakaian Kalau sifatnya pakaian Adalah sesuatu yang sifatnya harian Kita memakai pakaian Sebagaimana yang dibakai oleh Nabi S.A.W S.A.W Wa ala alihi wa salam Pada zamannya Karena Pakaian yang dibakai oleh Nabi S.A.W Pada zamannya Itu adalah sesuai dengan Adat dan kebiasaan Kaum Rasulullah Muhammad S.A.W Wa ala alihi wa salam Wa alihi wa alihi wa salam Maka saya senang Untuk memakainya Wa amma sufratu Adapun sufrah Adapun wenter Yang berwarna kuning Faini ra'itu Rasulullah S.A.W Yasbu gubiha Maka saya melihat Nabi S.A.W Mewenter pakaiannya Dengan wenter tersebut Fa'anau hibu An asbu gubiha Maka Saya senang Untuk Mewenter Kainku Dengan wenter Tersebut Ini pun juga demikian Karena Kecintaannya Kepada Nabi S.A.W Maka beliau Melakukan Semisal apa Yang dilakukan oleh Rasul Muhammad S.A.W Wa alihi wa alihi wa salam Wa amal ihlal Adapun ihlal Adapun bertalbiah Fa'ini lam arah Rasulullah S.A.W Yuhillu Hatta tamba'i sabih rahilatuhu Maka sesungguhnya Saya tidaklah melihat Rasulullah S.A.W Melakukan talbiah Sehingga Bangkit Kendaraannya Dengan membawa Rasul Muhammad S.A.W Wa alihi wa alihi Artinya Rasulullah S.A.W Tidaklah melakukan Talbiah Mengucapkan Labaiga Hajjan Labaiga Hajjan Wa umratan Ketika Di Dhil Hulaifah Sehingga Kendaraan Yang membawa Nabi S.A.W Itu sudah Benar-benar Berdiri Sudah benar-benar Berdiri Kemudian Nabi S.A.W Mengucapkan Labaiga Hajjan Wa umratan Labaik Allahumma Labaik 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 Lasyarika Labaik Innal Hamda Baru kemudian Setelah itu Berjalan Dan kemudian Meneruskan Talbiahnya Nah Abdullah Ibn Umar Radiyallahu Talanhu Beliau Mengatakan Yang demikian Ini Karena Beliau Melakukan Haji Tamattu Beliau Melakukan Haji Tamattu Sedangkan Haji Tamattu Adalah Seseorang Ketika Melaksanakan Dibadah Haji Ini Melaksanakan Umrah Terlebih dahulu Selesai Dari Umrah Dengan Ditandai Bertahalul Dari Umrah Dengan Mencukur Rambutnya Setelah Melakukan Sa'i Kemudian Melepas Pakaian Pakaian Ihramnya Memakai Pakaian Biasa Sampai Kemudian Tanggal Delapan Duh Hijjah Pada Siang Harinya Baru Kemudian Mandi Dan Seterusnya Sehingga Kemudian Memakai Pakaian Ihram Dan Kemudian Setelah Memakai Pakaian Ihram Membawa Kendaraannya Dan Kemudian Naik Ke Kendaraannya Setelah Kendaraannya Berdiri Tegak Dan Ia Berada Di Atas Punggung Kendaraannya Dengan Baik Baru Kemudian Mengucapkan Talbiyah Labaika Hajjan Labaika Allahumma Labaik Ila Akhirih Itulah Yang Dilakukan Dari Abdullah Ibn Umar Mencontoh Apa Yang Dilakukan Nabi Sallallahu Alihi Wa Ala Alihi Wasallam Beliau Menyelisihi Apa Yang Dilakukan Oleh Kebanyakan Manusia Pada Waktu Itu Kemudian Beliau Melihat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alihi Wa Ala Wasallam Melakukan Sesuatu Yang Menyelisihi Apa Yang Dilakukan Oleh Kebanyakan Manusia Pada Waktu Itu Wallah Wallah Ta'ala Alam Besawab Kemudian Kita Teruskan Sampai Jam 6 Siap Biar Sambil Nunggu Suruk Bab Yang Berikutnya Bab Yang Ke 31 Bab Tayammun Fil Wudu Wal Gusli Bab Tayammun Mendahulukan Anggota Badan Yang Kanan Fil Wudu Dalam Berwudu Wal Gusli Dan Dalam Mandi Mandi Disini Maksudnya Mandi Janabat Dalam Berwudu Atau Mandi Janabat Kita Disunahkan Untuk Mendahulukan Anggota Badan Yang Kanan Terlebih Dahulu Ketika Kita Perwudu Kita Disunahkan Untuk Mendahulukan Anggota Badan Yang Kanan Demikian Juga Ketika Mandi Janabat Musun Nif Rahim Di Sini Membawakan Hadis Dengan Sanatnya Dari Hafsah Binti Sirin Dari Umu Atiyah Beliau Mengatakan Kualan Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Nabi Sallallahu Bersabda Lahunna Kepada Kaum Wanita Fi Wasli Ibn Tihi Dalam Memandikan Putri Beliau Dikisahkan Bahwa Putri Beliau Yang Bernama Zainab Meninggal Dunia Kemudian Nabi Sallallahu Tidak Memandikan Nabi Sallallahu 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 Untuk Memandikan Jenazah Kaum Wanita Pada Masa Rasul Sallallahu 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 Tidak Memandikan Karena Demikian Seorang Wanita Apabila Meninggal Dunia Tidak Boleh Memandikannya Kecuali Kaum Wanita Seorang Wanita Apabila Meninggal Dunia Tidak Boleh Memandikannya Kecuali Kaum Wanita Bapaknya Tidak Boleh Memandikan Saudara Laki-lakinya Tidak Boleh Memandikan Pamannya Tidak Boleh Memandikan Apalagi Tetangganya Tidak Boleh Memandikan Yang Boleh Memandikan Hanya Kaum Wanita Saja Dan Kemudian Dikecualikan Dari Kaum Laki-laki Boleh Memandikan Yaitu Suaminya Selain Suaminya Tidak Boleh Bapaknya Tidak Boleh Kakeknya Tidak Boleh Pamannya Tidak Boleh Sudaranya Tidak Boleh Anaknya Juga Tidak Tidak Boleh Yang Boleh Dari Kaum Laki-laki Hanya Siapa Suaminya Saja Karena Itu Nabi S.A.W. Ketika Putrinya Meninggal Dunia Beliau Tidak Memandikan Demikian Juga Kalau Kaum Wanita Kaum Laki-laki Meninggal Dunia Maka Tidak Boleh Memandikannya Kecuali Kaum Laki-laki Tidak Boleh Memandikannya Dari Kaum Wanita Kecuali Istrinya Hanya Istrinya Saja Yang Diperkenankan Ibunya Tidak Boleh Nenek Tidak Boleh Bibik Tidak Boleh Saudarinya Tidak Boleh Anak Tidak Boleh Semuanya Tidak Boleh Dari Kalangan Wanita Kecuali Istrinya Saja Kecuali Istrinya Saja Yang Diperbolehkan Untuk Memandikan Nabi S.A.W. Mengatakan Kepada Um Atiyah Dan Sahabat Sahabat Yang Lain Yang Pada Waktu Itu Memandikan Puteri Nabi S.A.W. Wa'ala S.A.W. Yang Bernama Zainab Ibda'na Bimayamin Nabi S.A.W. Dari Ananggota Badannya Yang Kanan Ketika memandikan jenazah Dimulai dengan Sebelah kanan terlebih dahulu Dan tempat-tempat wudu Dari Zainab bintu Rasul Dari sini maka ketika seseorang berwudu Dan ketika seseorang mandi Hendaknya dimulai dari anggota Badan yang kanan terlebih dahulu Kenapa Musa Nib Rahimahullah Ta'ala Di sini membawakan hadis ini Untuk memberikan penjelasan bahwa Mandi jenazah Hendaknya dimulai dari anggota Badan yang kanan Wallahu'a'lam karena Mandi Memandikan maaf Memandikan jenazah Ini adalah persis Dengan mandi jenabat Dan hal ini Wallahu'a'lam adalah Menurut kesepakatan Dari para ulama kaum muslimin Tata cara kita Memandikan jenazah Adalah seperti kita Mandi Mandi jenabat Karena itu dimulai dari Arah Arah kanan Dan kemudian juga Mawati'l Wudu Disebutkan di sini Mawati'l Wudu Dan Anggota-anggota Wudunya Ini pun didahulukan Sebelum yang Yang lainnya Sehingga kalau lengkapnya Ketika kita memandikan jenazah Karena memandikan jenazah Seperti mandi jenabat Maka Jenazah kita Wudui terlebih dahulu Anggota Wudunya Kita Wudukan Kemudian setelah itu Kepalanya kita Keramasi dengan lengkap Sebanyak Tiga kali Seperti kalau kita Di jenazah Setelah kita berwudu Kemudian kita Menyiram kepala kita Sebanyak Tiga kali Setelah itu kemudian Anggota badan yang kanan Ini di Dibersihkan Jadi Anggota badan yang kanan Dibersihkan Disiram air Kemudian Disabun Kemudian Dibersihkan Baru kemudian Dibalik sedikit Bagian bawahnya Dibersihkan Yang kanan selesai Baru kemudian Nanti sebelah Sebelah kiri Sebelah kiri Disiram Diambilkan air Disiram Kemudian disabun Kemudian disiram Dibersihkan Kemudian Dibalik Sebelah kiri Diangkat sedikit Kemudian Disiram air Dan kemudian disabun Baru kemudian Kita siram Kembali Bersih Kiri Kanan Lebih dahulu Kemudian baru yang kiri Maka ini satu kali Dihitung satu Satu kali Nah seperti itu Ini dari Dari sini Sampai ke ujung Kakinya Sampai ke ujung Kakinya Dimulai dari Anggota yang Badan yang kanan dulu Baru kemudian Yang Yang kiri Persis Seperti kita Mandi Janabat Kita mulai Dari anggota yang kanan Baru kemudian Anggota badan Yang Yang kiri Ibn Nabi Mayan Miniha Wa mawati'il wudhu Kata Nabi Sallallahu Alaihi Waala Alaihi Wasallam Ketika kita Berwudhu Ketika kita Mandi Disunahkan Untuk Mendahulukan Anggota Badan Yang kanan Sebagaimana Kita Mandikan Jenazah Kita mulai Juga Dari Anggota Badan Yang kanan Dan Ulama Sepakat Bahwa Memandikan Jenazah Hukumnya Sama Persis Dan Sifat-sifatnya Sama Persis Dengan Memandikan Maaf Sifat-sifatnya Ini Sama Persis Dengan Mandi Mandi Janabat Jadi Sifat Memandikan Jenazah Sama Persis Dengan Mandi Janabat Bil-Ijma Menurut Kesepakatan Ahlul Ilmi Wallahu Ta'ala A'lamu Bisawab Dalam Masalah Menggunakan Anggota Badan Yang kanan Alimam Munawi Rahim Allah Ta'ala Beliau Mengatakan Bahwa Dalam Perkara-perkara Yang baik Dalam Mengerjakan Perkara-perkara Yang baik Kita Menggunakan Anggota Badan Kita Dan Yang kebalikannya Kita Menggunakan Anggota Badan Yang Yang Kiri Wallahu Ta'ala Alam Bisawab Wallahu Ta'ala Alam Demikian Yang bisa Kita Kaji Bersama Pada Kesempatan Subuh Kali Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Wassalamuala Ala Nabina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sohbi Ajmain Wa Akhiru Da'wana Anil Hamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh